Iran habisi empat agen Mossad Israel tewas dalam serangan Tehera. Jabang utama militer Iran Kopsgarda Revolusi Islam atau ARJC dilaporkan mengabom markas keamanan dan intelijen yang berfungsi sebagai pusat operasi utama dinas intelijen Israel Mossad. Empat dari mereka tewas, sementara turjuh lainnya luka-luka, dan empat diantaranya kritis. Markas Israel tersebut disebut melakukan operasi intelijen dan operasi agresif terhadap Iran belakangan ini. Pada 14 Februari kemarin, enam pesawat tak berawak Israel diluncurkan dengan target sebuah kem di Kermanash, Iran. Badan Pengawasan dan Keamanan Iran pun mengkonfirmasi bahwa markas didekat Salah al-Din itu adalah pengambil keputusan dan mengeksekusinya. ARJC mengumumkan pihaknya menargetkan pusat strategis komplotan Zionis di Irak untuk utara menggunakan rudal yang kuat dan juga akurat. Iran menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah lawan yang kuat dan tidak memaafkan serangan Zionis atau jaringan mata-matanya. Ujar Ahmad Harris, pejabat kantor berita Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina. Menurutnya, pengoboman pusat pelatihan Mossad di Erbil mengakibatkan Zionis tidak dapat melakukan lebih banyak serangan. Iran hari ini tidak seperti kemarin, kata Kreis. Iran disebut, Kreis kini merupakan kekuatan sentral di wilayah tersebut. Kegigihannya dalam hal perjanjian nuklir membuktikan kepada semua orang bahwa waktu menyerah dan berlutut sudah berakhir pungkas Keris. Komandan Mossad Israel tewas dibunuh di Irak. Serangan drone menargetkan sebuah mobil sedan di Erbil, Irak diduga menghabisi seorang komandan Mossad Israel, Ilakron. Ia diyakini menduduki posisi tinggi di unit eksekusi Israel. Meski tidak banyak laporan resmi terkait identitas korban yang terluka ataupun tewas akibat serangan itu. Kabar mengejutkan menyebutkan sebagai tindakan balas dendam oleh Iran. Sebelumnya, beberapa komandan skops pengawal revolusi Islam menjadi satulan Israel. Dan Jenderal Qasem Soleimani menjadi korbannya pada Januari 2020. Beberapa laporan menyeratkan peran kuat Israel dalam operasi tersebut. Laporan tentang pembunuhan Ilakron Komandan Israel itu secara eksklusif oleh wartawan TV Al-Mayadin yang berbasis di Lebanon, Khaled Iskif yang merupakan salah satu orang pertama yang membagikan video setelah ledakan itu pada hari Rabu hingga Kamis tengah malam. Saluran televisi Al-Mayadin berafiliasi dengan Iran dan sekutu dekatnya di Timur Tengah termasuk Hizmullah dan Basar Al-Assad di Suriah. Media resmi Iran Press TV melaporkan serangan itu menargetkan konsulat Amerika Serikat di Erbil. Selain itu, warga NET menyebut bahwa komandan Mossad yang tewas di Irak oleh Iran itu dalam serangan drone terkenal sebagai nama Ilakron. Tetapi nama aslinya adalah Asha Flots. Israel dikepung rudal Iran, media lokal ungkak tak lama peristiwa mengerikan ini akan terjadi. Propaganda dilakukan Israel dengan menyebut pemerintahan mereka dalam kondisi terjepit. Mereka melakukan propaganda setelah mengerahkan pasukan untuk merangsak Masjid Al-Aqsa belum lama ini. Dikutip dari Syafak News yang melansir surat kabar Israel Yerusalem Post berisi sebuah pernyataan dan juga ketakutan. Pemerintahan tersebut mengabarkan pemerintah bertanya-tanya apakah Israel bisa mempercayai Amerika Serikat lagi setelah perang Ukraina dan setelah pengalaman Afganistan. Israel mengklaim saat ini masuk dalam daftar ancaman. Hal ini dinilai menjadi ancaman untuk masa depan mereka dengan menyaksikan rudal infrastruktur di Irak, Lebanon, Gaza, dan Yemen. Surat kabar Israel menyatakan dalam sebuah laporan yang diterjemahkan oleh kantor berita Syafak bahwa ada ancaman meresaki yang bisa mematikan dan tidak bisa diabaikan. Mereka menyebut kehadiran 100.000 rudal yang dikerahkan di Lebanon di perbatasan utara Israel adalah rudal yang mematikan. Dikabarkan terlihat penumpukan armada perang yang terlihat di kompleks yang terletak di jalur Gaza, perbatasan selatan Israel. Laporan itu menambahkan bahwa Iran memperkuat infrastruktur Suria Irak, Yemen, dan tepi barat. Rudal-rudal mereka, kata media tersebut, semuanya berada dalam jangkauan peluncuran rudal dari perbatasan timur Israel. Menurut laporan itu, hanya perbatasan barat yang menghadap ke Mediterania yang dikecualikan dari ancaman rudal Iran. Iran dikatakan sebuah media akan membuatnya mampu secara finansial untuk melakukan ancaman bahkan serangan besar-besaran yang bisa menghapus Israel dengan meluncurkan serangan darat, laut, dan udara yang terkoordinasi, menurut laporan surat kabar The Jerusalem Post Israel. Sekutu Israel Oleh karena itu, surat kabar Israel bertanya-tanya mengingat situasi ini, apa yang dapat diharapkan dari sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan apakah itu akan lebih dari apa yang dilakukannya dalam kaitannya dengan Ukraina, yaitu hanya menyediakan dana dan persediaan tutur media tersebut. Dan laporan tersebut juga mempertimbangkan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden mungkin secara tidak sengaja telah membuat Presiden buruk dalam hubungannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Lebih lanjut, pertanyaannya tentang apakah ada nilai dari janji Biden dan Menteri Luar Negeri, Anthony Blinken mengumumkan untuk meyakinkan Israel bahwa Iran akan memiliki senjata nuklir atau tidak akan memiliki senjata nuklir? Penderitaan Orang Yahudi Laporan tersebut mengingat tragedi yang telah diderita orang-orang Yahudi selama berabat-abat dan menunjukkan bahwa Israel berhak untuk bisa mendapatkan penjagaan ungkapnya. Terima kasih telah menonton!